Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam Sebelum belajar kita baca doa dulu Coba anak Ibu Henrianto pimpin temannya baca doa Baik Ibu, terti berdoa Baca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Berucapkan sama anak Ibu Rima Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya Coba anak Ibu Gusniwati Pimpin temannya baca Menyanyikan lagu Indonesia Raya Baik Baik teman-teman Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga, empat Hidup bersama Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Tidaklah air Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini Makin meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Anak Ibu, ada enggak yang tidak hadir? Ada, Bu Siapa, Bu? 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 Oh, karena siapa lagi, Bu? Siapa, Bu? Taufik, Bu? Taufik, Izin tadi, Bu? Izin, katanya, Bu Oh, iya, mudah-mudah Tadi dia main-main aja nampaknya, Bu Kita doakan Karena yang lagi sakit itu Mudah-mudahan dia cepat, sehat, dan sembuh kembali Dan bisa mengikuti pelajaran kali ini Ya, udah Sekarang Enak Ibu udah siap buat belajar? Ya, Bu Ya, Bu Coba, kalau sudah siap itu Tempat duduknya Duduk yang rapi Dan pakaiannya juga dirapikan Ya, kita belajar Tentang surah Al-Kafirun Nah, anak Ibu Ibu ingin mengetahui Pengetahuan awal dari anak Ibu Kita akan melaksanakan Prites Ibu akan kirimkan link zoomnya Sama anak Ibu Coba sekarang Coba sekarang Anak Ibu Jawab Pritesnya itu Coba keluarkan HP-nya, nak Udah Udah siap, Bu Udah, Udah Ibu ingin mengetahui Berapa nilainya Ada, enggak? Nah, lihat hasil nilainya Ya, nak, ya Di rumah Nanti Ibu kasih Tahu kembali Kepada anak Ibu Berapa nilainya Masing-masing Ya Ada pun tujuan Pembelajaran kita Kali ini Yaitu kita belajar Tentang surah Al-Kafirun Tujuannya adalah Yang pertama Supaya anak-anak Ibu Memahami Bisa membaca Dan Menulis surah Al-Kafirun Dengan benar Itulah tujuan Pembelajaran kita Kali ini Gambar apa itu, nak? Anak sedang Berpelukan Gambar anak Yang sedang Berpelukan Ini Itu gambar apa itu? Perbedaan agama Di Indonesia, Bu Ada gambar Anak yang Berpelukan Anak yang Yang satu Pake jilbab Yang satu Tidak Pake jilbab Berarti Dia Beda Ya Yang ini juga Ada gambar Agama Yang berbeda-beda Jadi Sikap apa Yang ada Nampak Toleransi Toleransi, Bu Sikap Toleransi Bismillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Kita akan Kita akan melakukan Diskusi kelompok Dengan cara Ibu bagi Kelompok Anak-anak ibu Menjadi tiga Kelompok Nanti Anak ibu Menulis Kelompok Satu Menulis Ayat Satu Dan dua Kelompok Menulis Ayat Tiga Dan empat Kelompok Empat Tiga Menulis Ayat Lima Dan enam Ya Bisa Sabur Sabur Sekarang Pagi ketua Kelompoknya Kelompok satu Dipimpin oleh Novita Kulia Ayuhal Kafirun Lampak Budu Matang Budu Wira Apa yang Tolkalah itu Wira Dipantulkan Bu Ya betul Dipantulkan Ada berapa Uruf Kalau itu N Lima Bu Baju Di Toko Pak Cinta Bu Bagus Itu adalah Uruf Pelajarannya Sebelum Ditutup Ibu ingin Anak-anak Ibu Ingin Menyimpan Anak-anak Menyimpulkan Pelajaran kita kali ini Evo aja Bama ya surat al-kafirun artinya adalah orang-orang kafir ya bagus 6 ayat itu apalagi ada yang menambahkan ya coba Nafita bintar Nafita ya urutannya lagi bu berapa dia 109 bu 109 hebat dan menurut anak ibu bagaimana pelajaran kita kali ini nak menyenangkan alhamdulillah besok kita sambung pelajarannya pelajaran kita minggu besok tentang memahap dan arti surah al-kafirun ya ya belum untuk tugasnya anak-anak ibu eh mengerjakan LKPD yang nak ibu kasihkan nanti sama anak-anak ibu ya bisa Nak bisa Book.. Bisa kept教 ke Pelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh